Dan kita semua diberikan ni'mat, ni'mat Islam, ni'mat dan ni'mat yang lain Maka untuk itu marilah kita mendengarkan dan tausia yang dibawakan oleh Al-Muqarama Tuhan Guru Haji Abdul Fatah Untuk itu marilah kita kepada Tuhan Guru dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Habibina wa nabina wa rasulina wa maulana muhammadinil amin Wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udzubillahi minasyaitanir rajim Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah Wajalakum sam'a wal-absor wal-afidah lallakum tashkurun Alam ya ra'il at-tairi musakharatin fi jauhissamaa Ma yumsikuhunna illallah Inna fi thalika la'ayatin likawmi yu'minun Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hadithih Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah Wa qal khairun nasi man ta'ala umruh wa hasuna amaluh Wa syarrun nasi man ta'ala umruh wa sa'amaluh Aukama qala fi riwayah amma ba'd Hadratal muqarramin para hadirin hadirat mustamin mustamiat Para jamaah sholat subuh yang pagi ini subuh ini berada di dalam masjid Yang kita cintai ini Islamic Center Hubul Waton Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan segenap pendengar RRI Radio RRI Nusa Tenggara Barat Dimanapun anda berada dirahmati Allah Alhamdulillah wa syukrulillah pada Senin Subuh yang Barokah ini Tanggal 15 Agustus tahun 2022 miladiah Bertepatan dengan 17 Muharram 1444 Hijriah Tanpa terasa dua hari lagi ini kita akan Merayakan ya hari ulang tahun kemerdekaan kita yang keberapa ini Bapak Ibu 77 Masya Allah ini angka yang sangat indah ini Hari ini 17 Muharram Sebentar lagi kita peringati bangsa ini NKRI ini yang ke 77 Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Kalau kita mendengar berita Bapak Ibu Mendengar peristiwa yang terjadi setiap hari Kita hanya berdoa Hanya kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan Agar bangsa ini Agar negara ini tetap terpelihara Tetap terjaga Segala aktivitas di dalamnya Lebih-lebih aktivitas keagamaan Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak hanya kita yang merasakan nikmatnya merdeka pada hari ini Bapak Ibu Tetapi harapan kita, anak-anak kita, keturunan kita Di antara kenikmatan yang tidak terhingga hari ini yang harus kita syukuri Terlepas dari ada perasaan Ya ketidakadilan Ada perasaan ini itu ya Bahwa di Indonesia ini Alhamdulillah kita masih Diberi kebebasan melaksanakan ibadah Terutama dalam rutinitas ibadah kita sebagai umat Islam Ya kita lihat bagaimana hari ini Sudara-sudara kita di Palestine Ceritanya lagi dibombardir oleh Apa namanya Israel Makanya Tiang pernah sampaikan juga di forum ini Apa di Apa namanya Mimbar Jum'at setahun yang lalu Peristiwa Israel itu Dengan Palestine tidak akan berakhir Selama tatanan dunia hari ini ya seperti ini Tapi kalau Tiang cerita ini sensitif Karena walaupun ini ilmiah sekali Namun demikian kita bersyukur saja di Indonesia Mudah-mudahan kita terjaga itu saja harapan kita Dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan Untuk memberikan perlindungan kepada kita Sehingga harapan kita Apa yang telah kita sepakati Ya selama ini Yang telah diwariskan oleh para alim ulama kita Banyak alim ulama kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Yang berjuang keras dengan tetesan darah Air mata dan bahkan nyawa mereka Mudah-mudahan ini akan bawa keberkahan kepada kita Sehingga Indonesia ini harapan kita menjadi Dalam kesempatan yang mulia ini Izinkan kami lanjutkan Pembahasan kajian ulu mulkuraan Terkait dengan terjadi perbedaan pendapat Di kalangan para cendikiawan muslim Atau ilmuwan muslim Yang pernah yang sampaikan sebelumnya Dalam diskusi yang sangat kencang Ini terkait dengan pertanyaan Apakah Al-Quranul Karim Kitab suci Al-Quran ini Mengandung segala galanya atau tidak Pernah yang sampaikan Apakah Al-Quranul Karim ini Mengandung segala galanya atau tidak Di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat Ada yang mengatakan Al-Quran ini Mengandung segala galanya Dalilnya Di antaranya misalnya Termasuk salah satu Ayat yang disebut-sebut Sebagai ayat yang paling terakhir turun Ya, yakni surat Al-Ma'idah Ayat 3 Allah katakan Jadi ayat ini disebut Sebagai ayat yang menjadi dasar kuat Bahwa Al-Quran ini Yang merupakan Referensi utama Dalam agama Islam Makanya Islam itu disempurnakan Oleh Allah termasuk dan Al-Quran ini Ini sebagai bukti Bahwa Al-Quranul Karim ini Mengandung segala galanya Bagi kehidupan manusia dan alam semesta Ada juga yang kedua Misalkan dalam surat Al-An'am Ayat 38 Panjang ayatnya Tapi diantaranya Potongannya yang menjadi dasar ini Ayat ini Bunyinya Dan tidaklah kami Lupakan Kami tinggalkan Dari Al-Quran itu Satu apapun Yang tidak pernah dibahas Pasti semuanya dibahas Memang disini ulama Mengatakan kata Al-Quran Disini Bapak Ibu Itulah hebatnya Al-Quran ini Ternyata Penyebutan kata Al-Quran ini Bisa tiga Barangkali Merujuk disitu Kalau sebelumnya kita sebut dua Tapi kalau melihat kenyataan Kalau kita sebut Al-Quran Al-Quran hari ini Maka konotasinya bisa tiga Ada tiga konotasi kata Al-Quran Yang pertama adalah Al-Lawul Mahfuz Jadi kitab catatan Yang berada di Lawul Mahfuz Yang di alam sana Yang hanya Allah yang tahu Yang memiliki Semua Atau yang mengungkapkan Semua catatan Perjalanan hidup di dunia ini Dari yang terkecil Sampai terbesar Dari yang paling awal Sampai akhir Singkatnya Kemudian yang kedua Bapak Ibu Sebelum Al-Quranul Karim Kan ada kitab Samawi Sebelumnya Hingga hari ini Kalau disebut kata Al-Kitab Ya itu maksudnya Lungguh wikan Kitab Injil Makanya kalau kita di luar negeri Kita cari Al-Kitab Ya maksudnya Injil Yang ketiga tentu Kitab suci Al-Quran Nah di dalam Hasyih As-Sawi Al-Tafsir al-Jalalain Oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi al-Misri al-Malikin Yang sebut Perteman sebelumnya Bahwa yang dimaksud disini Juga adalah Al-Quranul Karim Tidak hanya Luhul Mahfuz Tetapi juga Al-Quranul Karim Bahkan disitu Dijelaskan Di antara Tafsirannya Segala yang dibutuhkan Oleh manusia itu Ada di dalam Al-Kitab Ya ini kitab suci Al-Quranul Karim Itu di antaranya Tapi Tidak bawa kitabnya Biar Suanya terlalu banyak juga Tadi Ya jadi ini Tidak sampaikan Seperti itu Nah inilah dalil-dalil Dari mereka yang berpendapat Bahwa Al-Quranul Karim ini Mencakup segala galanya Dan Tidak juga Termasuk berpendapat Pada kelompok ini Tetapi Tidak izin Dengan segala kekurangan Dan Kealpaan Tidak Tidak cari beberapa referensi Menambah penjelasan-penjelasan Dari para ulama tersebut Sedangkan bagi mereka Yang Berpendapat Bahwa Al-Quranul Karim Itu adalah kitab petunjuk Tetapi tidak mencakup Segala galanya Mengakui Ayat-ayat ini Hanya penjelasannya Aja yang berbeda Ya satu contoh Misalnya Di antara tokoh Yang berpendapat seperti ini Adalah Al-Marhum Bapak Profesor Dr. Haji Harun Nasution Mantan rektor Dari Win Jakarta Dan beliau diakui Di lingkungan Einstein Win Yain Hari ini Bapak Ibu Sangat berjasa Dalam menanamkan Pemikiran-pemikiran Yang inklusif Pemikiran-pemikiran Yang rasional Bagi Mahasiswa Islam Di Indonesia Hari ini Kalau dulu Orang belajar agama Cenderung Bersifat tekstual Bersifat textbook Kalau tidak ada di buku Haram Bidah Dan sebagainya Tapi beliau Membuka cakrawala Itu kelebihan beliau Yang diakui hari ini Apa adanya Tetapi beliau Termasuk sangat rasional Dan beliau pun Termasuk berpendapat Bahwa Al-Quranul Karim Tidak mengandung Segala galanya Nah bagaimana Pandangan beliau Misalnya Terkait dengan Ayat tadi Al-Yawmaqmal tulakum Al-Ma'idah Ayat 3 Sebagai ayat yang terakhir turun Dan dijadikan dasar Oleh kelompok yang mengatakan Al-Quranul Karim ini Mengandung segala galanya Nah disini Beliau kutip Yang ambil dari Bukunya beliau langsung Yang bernama Islam Rasional Halaman 29 Jadi beliau mengutip Pendapat dari Atau tafsir Ibnu Kathir Yang mengambil Riwayat dari Sahabat Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Ya dengan mengutip Dari Ibnu Abbas Bahwa yang dimaksud Disitu Allah telah sempurnakan Bagimu agamamu Agama Islam Ya ini Maksudnya Iman telah disempurnakan Tidak perlu ada Tambahan lagi Dan tidak pula Akan berkurang lagi Jadi sejak Al-Quran Secara utuh Ya 30 just diterima oleh Nabi Muhammad Mulali ayat yang terakhir Niki Maka maksud-maksudnya Bahwa Iman umat Islam ini Akan sempurna Akan lengkap Akan komprehensif Tidak ada Kekurangannya Manakala mereka Terus Memengkaji Dan mengambalkan Seluruh ayat Al-Quranul Karim Dan tidak akan Berkurang kembali Memang Kenyataannya Sebagai manusia Kan ada hadis Kalau gak salah Mengatakan Yang namanya iman Ini Bapak Ibu Tidak terlepas Dari Ya Koul Perkataan kita Dan perbuatan kita Artinya Indikator Keiman seseorang Dapat dilihat Dari dua hal ini Bagaimana Cara berbicara Setiap hari Loh Stad Pak Bagaimana sekarang Jarang orang berbicara Dan mulut Zaman canggih nih Zaman HP Android WA Android tipe 12 Dengan jari Orang bicara Ya Tapsirannya Ya dengan jari juga Kan begitu Ya senang-senang Menyakiti perasaan orang Di grup Menyinggung Walaupun main-main Misalnya Tapi berlebihan Sehingga membuat orang Tersakiti Membuat orang Tersudutkan Padahal belum tentu benar Bahkan berujung fitnah Misalkan Waspada Itu kurang keimanan kita Berarti Ya iman suka main-main Kan begitu Al-iman Kolun wa fi'lu Begitu juga perbuatan kita Ada orang gak banyak ngomong Gak banyak WA Tapi dia punya senjata apa Terus-terus singgung Orang masuk jurang dibuat Gak banyak ngomong dia Tapi itu motornya nih Gak senang saya sama ustad itu Digembusin Masuk jurang tiba-tiba Loh ini Guran atau gimana Kenyataan Banyak berita Ada bahkan Murid yang gak senang Sama gurunya Banyak cerita yang lupa Udah saking banyaknya Digembusin Bahkan remnya Dibuka Supaya Tidak selamat Jadi artinya bahwa Ya manusia ini banyak macamnya Ada yang suka ngomong Tapi Jahilnya Gak banyak diperbuatannya Ada yang gak banyak ngomong Tapi jahil tangan kakinya gitu Misalkan Tapi menurut hadis Itulah ukuran iman kita Kadang-kadang makanya Sehari waktu bertambah Sehari itu menurun Ya jadi sekali waktu naik Sekali waktu turun Tapi idealnya Berdasarkan pemahaman ayat tadi Ya menurut sahabat Ali bin Abi Talib Kalau iman kita mau stabil Ya istilah ibaratnya itu Stabil naik saja Walaupun ini berat Dan bahkan mungkin susah Apalagi untuk ukuran kita Zaman sekarang Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Ya maka standar Rujukan referensinya Adalah Al-Quranul Karim Mengamalkan Al-Quranul Karim Secara totalitas Tetapi kaitannya Dan perdebatan nikim Masuk tiang Bahwa bagi mereka Yang menganggap Al-Quran Tidak mengandung segala-galanya Ayat ini menerangkan Tentang masalah keimanan Itu intinya Bukan persoalan Al-Quran Mengandung segalanya Walaupun dikatakan seperti tadi Aku telah sempurnakan Ya ni'matku kepadamu Ya dan aku ridho Islam sebagai agamamu Maksudnya lah keiman Bukan berarti Al-Quran disitu Mengandung segala-galanya Ini menurut pendapat mereka Nah Al-Quranul Karim Yang dirahmati Allah Tiang lanjut Tiang selagi termasuk Dengan segala kekurangan tiang Dan boleh nanti kita diskusi Boleh pelungguh tidak sepakat Dengan tiang Tapi keinginan tiang Hanya satu Supaya kita semakin Mencintai Al-Quran Kita semakin Jadikan Al-Quran ini Menjadi Ya rujukan Bagi dalam kehidupan kita Ya mohon maaf Tidak mungkin bisa kita Paksa orang lain Barangkali minimal diri kita Dan keluarga kita Sebisanya Kita lakukan itu Sehingga Dengan adanya Dasar-dasar Ya tidak hanya normatif Ataupun rasional Yang tiang coba sampaikan Dari pertemuan sebelumnya Maka itu semakin Menaikkan Ya walaupun hanya beberapa Angka saja Umpama kalau angkanya 0 sampai 100 Kalau selama ini mungkin Kepercayaan kita Tentang kehebatan Al-Quran ini 50 Umpama mohon maaf Minimal naik 2 digit 52 saja Itu udah luar biasa Nah Bapak Ibu Yang dah rahmati Allah Di samping 2 ayat tadi Yang tiang kembangkan sebagai alasan Pada pertemuan sebelumnya Kemudian tiang ingat juga Ada teori dari Imam Abu Ishaq As-Shatibi Dalam kitab Al-muwafaqats Fi usulis syariah Atau fi usulil ahkam Ya yang tiang perkuat Ya untuk mengatakan bahwa Al-Quranul Karim ini Mengandung segala-galanya Tetapi itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun dengan melihat dari Teori Imam As-Shatibi Niki Dari 5 aspek Bahwa Semua aturan yang ada di Al-Quran ini Itu cocok untuk Umat manusia Di semua tempat Semua waktu Karena Pada prinsipnya syariat Yang ada dalam Al-Quran Niki Menjaga ada 5 hal Ini yang tiang jelaskan Hanya untuk Apa namanya Mempersingkat saja Untuk memberikan hulasoh Atau penegasan kembali Bapak Ibu Yang rahmati Allah Ya ini ada 5 hal Yang menjadi tujuan Dari syariat Al-Quran itu Atau syariat Islam Niki Yang pertama adalah Al-Muhafazuh Al-Muhafazuh Apa Al-Muhafazuh Al-Din Ya menjaga agama Kemudian Al-Akal Ya jadi ada juga Menjaga akal manusia Dan dulu pernah kita bahas Bagaimana Al-Quran Memberi perhatian Agar persoalan Minum homer itu Sudah diperhatikan Walaupun secara berangsur-angsur Kemudian Masalah keluarga An-Nasab Memelihara keturunan Kemudian Al-Mal Memelihara harta Ya Kemudian juga Mengaja Atau terencana Mengambil nyawa orang lain Tidak dalam situasi perang Ya Maka Yang bersangkutan Harus juga Dibalas kisos Boleh diambil nyawanya Tentunya oleh Pihak yang Memiliki otoritas Apakah oleh raja Oleh sultan Atau sekarang mungkin presiden Itu dalam undang-undang Yang ada dalam islam Itu dalam rangka apa Al-Muhafazoh Al-Napas Jadi menjaga jiwa manusia Nah kaitannya Dan ini Disitulah harta kesempurnaannya Al-Quran Tiang melihat Melalui teori Al-Muhafakot Fi usul Li syariah Atau usul Al-Ahkam Dari Imam Ash-Shatibi Tersebut Nah kemudian yang kedua Yang Tiang tambahkan Hari Niki Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Tiang ingat Sebelum ke hal ini Ada satu pendapat Yang ditulis oleh Profesor Marshall Hudson Namanya Tokoh yang terkenal Yang menguasai Studi keislaman Beliau menulis buku The Venture of Islam Sekali lagi Profesor Marshall Hudson Penulis buku The Venture of Islam Nanti Tiang akan bertanya Di kebelakang Beliau menyebut Dalam perjalanan Dua tahun Di bumi ini Ada tiga bangsa Yang menonjol Di bumi ini Bapak Ibu Di planet bumi ini Menurut Profesor Marshall Hudson Ada tiga bangsa Tapi jangan marah Kita tidak termasuk Di antaranya Ibu-ibu Jangan marah Walaupun pelunggu pinter Buat makanan Tidak termasuk Di dalamnya Tiga bangsa itu Pertama Diwakili oleh Bangsa Perancis Yang mewakili Bangsa Eropa Kenapa Allah memberikan Menurut Profesor Marshall Niki Kelebihan Kepada mereka Dari segi otaknya Bukan pada bentuknya Tetapi kekuatan Pikiran Dan energi Kreativitas Yang ada di otaknya Orang Perancis Ini mewakili Orang Eropa Orang berkulit putih Yang bahasa sekarang Londo-londo Katanya Kayak turis-turis Itu ya Turis asing Bukan turis lokal Jadi dari otaknya mereka Terlepas Benar apa tidak Bapak Ibu Banyak fakta hari ini Negara-negara Eropa Dalam kaitannya Dengan penemuan IPTEC Mereka disebut Sebagai Kelompok Inovator Namanya Inovator ini Penemu Sekian banyak Teknologi Yang dipakai Oleh bangsa manusia Hingga hari ini Dan kebanyakan oleh mereka Yang ingat Yang ingat waktu kita SMP Atau Sanawiyah Aliyah mungkin dulu ya Yang pernah ikut Olimpiade kecil-kecilan Di tingkat kecamatan Siapa penemu Telepon Genggam katanya Siapa namanya Bapak Ibu Alexander Graham Bell Tidak ada kata Ya mohon maaf Kata Islamnya gitu ya Apa Muhammad Alexander Atau Ahmad Alexander Tidak ada Siapa penemu Mesin uap James Ward Katanya Siapa penemu Bola lampu listrik Thomas Alva Edison Yang dia diusir Dari sekolah Oleh gurunya Dianggap dia jogang Padahal saking pintarnya Guru gak nyampe ilmunya Tapi dia diusir Ternyata dia penemu Banyak hal Termasuk penemu Mobil Penemu pesawat Orang Amerika Wilbur bersaudara Makanya Profesor Marshall Hudson Orang-orang inilah Yang diberi kelebihan Oleh Allah Pada otaknya Bukan bentuk otaknya Tapi isinya Energi di dalamnya Mungkin ukuran kita Ya lengi otak dengan turis Tapi isinya di dalamnya Kalau bahasa kita Ini IQ nya luar biasa Dan kreatif dia Hingga hari ini Jadi disebutlah Disitu Jadi otaknya Diwakili orang Perancis Tapi orang Perancis disebut Mewakili ini Makanya karena Kepintaran mereka juga menjajah Perancis juga pernah menjajah Orang Islam Termasuk di Mesir Kemudian yang kedua Bapak Ibu Kelebihan diberikan Kepada bangsa Cina Walaupun hari ini Tiongkok namanya Hari ini Tiongkok Atau masih Cina Tiongkok Tapi kalau kita ke Amerika Ada namanya Chinaton Masih kota Cina Namanya disana Bukan Tiongkokton Tia pernah saksikan langsung Di Kanada Amerika Utara ada Di Australia Di Sydney ada Chinaton Bukan Tiongkokton Namanya Tapi ya terserah Yang penting maksudnya Sama lah orangnya Bangsanya Dipuji oleh Profesor Marshall Bapak Ibu Apa kelebihan bangsa Cina Tidak pada otaknya Walaupun iya juga Tapi pada tangannya Lebih dominan Iman nih Tangannya Kreatif dia Kreatif Jadi ada teman kita Sering guyon kemarin Bumi ini Ciptaan Allah Tetapi isinya katanya Made in China Katanya gitu Coba Nabi artin Made in China Buatan Cina Sila pelunggu Cari sejadah Ada gak Made in China Sejadah kita pakai sholat Ada Serban Ada Kopiah Ada Ampura 2007 Tia yang ke Montreal Amerika Utara Waktu ini ke Pernah tia yang beli laptop Mereknya compact Besar sekali ya Memang tia yang gaya-gaya Biar ada Kenang-kenangan Tia yang pikir Nggak akan kembali Kesana gitu Tia yang beli waktu ini Pakai dolar Tulisannya compact Tia yang buka Belakangnya Ternyata Made in China Beli di Kanada Terus Makin mobil Ada gak produk China Oh jamah ini Makin banyak Mabul ada Kode W Makin mohon maaf Wuling itu Konon dari China Pesawat ada gak Kapal laut ada gak Banyak Makanya dari benda yang kecil Sampai Sampai yang paling besar Di Peradaban manusia hari ini Banyak Ya termasuk antivirus Kemaren ya Termasuk antivirus Ya banyak sekali Makanya dikagumi oleh Profesor Marsal Bapak Ibu Dan termasuk Harus kita akui Ya sebelum peradaban Ya Yang membuat Islam ini besar juga Peradaban China juga jauh sebelumnya Katanya sudah Sudah maju Bahkan dia penemu kompas Strategi perang Kungfu Film Kungfu Jet Li Bruce Lenica Itu buktinya Misalnya Nah kemudian yang ketiga Bangsa ketiga yang disebut Dan tidak disebut Bangsa yang lain Itu bangsa Arab Dimana letak kelebihannya Bangsa Arab Disebut Ya memang pintar juga Tapi masih kalah Sama orang Perancis Kreatif juga Tapi kalah Sama orang China Yang tidak ada Mengalahkan orang Arab Ada pada lisannya Kehebatan bangsa Arab Pada lisannya Jadi Jadi mun lomba pidato Antara Arab Cina dengan Amerika Dengan Apa namanya Perancis tadi Wajib menang bangsa Arab Logikanya seperti itu Nah Tiang sebagai bangsa Indonesia Kadang-kadang berpikir Kita ini Kita ini Posisinya dimana Nabi kelebihan Nabi kelebihan ibu-ibu Perasaan pelinggih Sila Atau para pendengar RRI Ini menjadi kritikan bersama Biar kita semakin belajar Hidup ini Biar kita jangan suka Menyalahkan Mencari kekurangan orang Cari kekurangan diri kita Timbanglah diri kita Biar kita sibuk Belajar Sibuk menjadi bangsa Yang berperadaban tinggi Karena itu ajaran Al-Quran Nabi kelebihan bangsa Indonesia Kira-kira Apakah otak kita Setuju Betul pak Mana contohnya Allah Yarham Al-Maghfur Lahu Profesor Doktor Siapa itu Ing B.J. Habibi Beliau sendiri Tapi mungkin Teknologi Tangan Kreatif gak kita Ya kreatif pak Itu kayak tadi Ada murid yang gak selang Sama guru Dibuka Ban motor Pak gurunya Supaya masuk God gitu Apa disitu Tapi memang ini pertanyaan besar Tiang juga pernah Merasa begini Bapak Ibu Sebagai orang Indonesia Kok merasa Kok kita gak dihargai Dalam tanda kutip Nunasang Kalau pelunggu naik pesawat Yang terbang ke luar negeri Jangan di dalam kita ini Tapi misalnya Minimal ke ASEAN Atau apalagi ke Eropa Atau ke Amerika Atau ke ini Silap pelunggu seriu Nika di dalam Kursi pesawat Nika coba Pelunggu seriu Ada disitu Menampilkan Petajam dunia Ada Greenwich Terus ada juga Kalau bagian kita Di ASEAN ini Diwakili oleh Jam Singapura Terus kalau di Timur Tengah itu Tiang lupa Arab Saudi Mekah Kalau gak salah Ada disana Kemudian Di Darwin Di Darwin Mewakili daerah Australia Kemudian Inggris tadi New York Amerika Serikat Tiang melihat Mana Jakarta ini Mana Lombok ini Islamic Center Kok gak disebutkan Jam berapa Islamic Center Hari ini Jam Mah Tiang Yang sedang berdoa Kunut disana Gak ada Kita ini kok gak dianggap Berarti ketahuan Yang buat video Dan pesawat ini Siapa Apakah bangsa Indonesia Sekiranya bangsa Indonesia Kan Enggak mungkin Kita akan Tidak munculkan Jam di Jakarta Minimal Jakarta saja Coba Pelunguh buktikan saja Bukan Tiang buat-buat Tapi Tiang merenung Ya Allah Padahal bangsa kita Kalau di sensus hari ini 250 juta Kok gak dianggap Gitu dalam peradaban dunia Mayoritas muslim Kitab sucinya Al-Quran Sangat lengkap Mengandung segala-galanya Terlebih dengan Pengembangan Ibtek Menyuruh kita Untuk berfikir 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 Di samping beribadah Coba Bapak Ibu Makanya Kalau dalam penggolongan Kalau kita bicara Penguasaan Ibtek dunia Hari ini sekali lagi Yang menguasai Ibtek katanya Ada namanya Kelompok inovator Kelompok yang Menguasai teknologi Dari A sampai Z Ini kelompok Eropa Yang Perancis Inggris Jerman Dan kawan-kawan Dan Amerika tadi Ya ada yang kedua Bapak Ibu Namanya kelompok Adopters Adopters ini Artinya adalah Kelompok yang Meniru-niru Tetapi dia kreatif Dengan tangannya tadi Ya umpamu Mohon maaf Ya Sebelum ada Jepang dan Cina Harus kita akui Penemu mobil dan pesawat Kan orang Amerika Orang Eropa Makanya bahkan Mobil dan pesawat mereka Ya tidak kalah canggih lah Begitu Dan kalau mobilnya berat Besar-besar Terus besinya Besi yang kokoh Tapi keluar produk Jepang Yang kita pakai Termasuk Maaf oleh Tiang juga Niki Karena gak punya uang Untuk beli yang lebih mahal Gitu kan Ya Ringan mobilnya Banyan plastiknya Cocok Orang Indonesia Jadi Itu katanya Sempat ada pertanyaan Kenapa kok Mobil dari Jepang Atau Cina Agak kecil ini Memang Biar tidak Untuk dipakai tabraan Katanya Karena kalau tabrakan Peot Karena tipis Besinya tipis Kalau di Eropa Amerika kan tebal-tebal Walaupun sengkol-sengkol Gak apa-apa Kayak Mobil yang bawa Dam terak itu Tapi kembali Ke tadi Teng katakan Bahwa kelompok Adopters itu Adalah pengikut-pengikut Seperti tadi Dan kita Indonesia Dikategorikan sebagai Technological Excluded Yaitu kelompok Yang jauh Dari teknologi Tetapi sangat suka Memanfaatkan Teknologi negara maju Dan kelompok yang tadi Nah ini menjadi Ya renungan Buat kita Bapak Ibu Yang merahmati Nah terkait Dengan masalah Ibtek Dalam Al-Quranul Karim Ingin tiang garis bawahi Izin Sekali lagi Bapak Ibu Yang tiang muliakan Betul Tidak semua Ilmu pengetahuan Tidak semua Cabang ilmu Secara konkret Secara nyata Ada dalam Al-Quran Harus kita akui Namun sebuah Kenyataan bahwa Subhanallah Dari 6.600an Ayat Al-Quran Niki Sebagaimana yang Dikaji oleh Profesor Abdul Wahab Holab Dalam kitab Ilmu Sulfik 750an Ayat Itu berbicara Tentang Anjuran Tentang Kita menggunakan Akal pikiran Untuk mengkaji Ayat-ayat Allah Ayat-ayat Kauniyah Di alam semesta Niki Termasuk Ayat pertama turun Ya ini Surat Al-Alak Ikro Bismillahirrahmanirrahim Bika ladhi khalak Dan ini jauh Lebih banyak Daripada Ayat tentang ibadah Ayat tentang ibadah Kurang lebih 140 ayat Kata beliau nanti hadis yang menjelaskan itu mencakup ya syahadat sholat, zakat, puasa, haji nah kemudian ayat tentang kemasyarakatan juga sedikit, namun lebih banyak dari ayat ibadah tadi, ya ini 228 ayat namun sekali lagi ayat yang lebih banyak tadi berbicara tentang anjuran menggunakan akal dan sebagainya 750-an ayat itu lebih banyak di Al-Quran cuma ini menjadi pertanyaan besarnya mengapa hari ini umat islam mayoritas termasuk kelompok teknologi ekskludit tadi tidak mampu mengasai ilmu pengetahuan tadi, justru dikuasai oleh mereka yang tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci mereka ini menjadi perbesar kita buat generasi kita hari ini hingga selamanya nah al-mukuramun Bapak Ibu dan Rahmatia Allah hal berikutnya yang tinggal sebagainya terkait dengan masalah pengetahuan ini pernah yang ditanya dulu oleh salah seorang keluarga waktu diskusi masalah filsafat dan pengetahuan dalam Al-Quran kalau memang benar Al-Quran itu lengkap coba bisa enggak Sida tunjukkan bahwa di Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang teknologi alam semesta minimal pesawat terbang katanya kalau tentang kapal laut ada di Al-Quran kata As-Safinah kemudian kata laut disebut begitu juga fil barri wal bahri di daratan berarti sudah ada tapi kata dia tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut masalah teknologi di udara alat transportasi udara tiang tidak bisa jawab langsung lama tiang merenung nah tapi kemudian tiang punya pendapat kalau tiang salah tolong diluruskan ingin tiang katakan bahwa saking hebatnya Al-Quran sebetulnya sudah ada cuma penafsiran kita barangkali yang kurang sempurna hari ini yang tiang lihat Bapak Ibu paling dekat dengan teknologi transportasi udara itu tadi yang tiang baca di Mekoddimah surat An-Nahal ayat 79 apakah orang kafir ini tidak menyaksikan kalau di terjemahan yang dulunya Bapak Ibu yang tiang muliakan Al-Tawir ini burung diterjemahkan dulu Al-Tawir musakharatin fi jawi sama burung-burung yang ditundukkan oleh Allah sehingga mereka mampu terbang di jawi sama di udaranya di atas bumi ini permukaan bumi ini fi jawi sama ma yumsikuhunna illallah tidak ada yang menggenggam mereka yang menundukkan mereka kecuali Allah semata dan itu merupakan dalil petunjuk ayat-ayat ya tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman menurut tiang Bapak Ibu kata At-Tawir disini sebetulnya harus penafsirannya luas termasuk penafsiran ilmiah hari ini apa benar hanya burung disitu ya karena memang di zaman Rasul konteksnya belum ada pesawat terbang belum ada pesawat jet belum ada pesawat supersonik yang kecepatannya katanya lebih kecepatan suara belum ada pesawat apalagi ulang-alik angkasa tapi menurut yang ini lebih mirip kesitu kenapa? dari kata At-Tawir itu dari kata dasar toro yatiru toyron mas daranya Bapak Ibu silap pelunggu buka kamus maka itu artinya boleh burung atau benda yang terbang di atas apa istilahnya? di atas bumi atau di udara ini di di udara yang kita hirup ini sekarang pelunggu seriuk lihat komponen dari pesawat terbang hatta pesawat supersonik dan disebut dengan toyron tadi apa namanya itu dia miliki sayap kata kuncinya dan dia menggunakan sayap tersebut atau sayapnya digunakan sebagai alat untuk menaikkan dirinya bisa lepas landas dan bisa menyimbangkan dirinya di atas bumi ini dan mengatasi dari gaya gravitasi bumi makanya kalau sekarang pesawat terbang namanya To'iroh makanya menurut yang Masya Allah luar biasa Al-Quran kemudian Tiang sangat yakin bahwa ini mengarah kepada pesawat terbang tadi kenapa ini juga alasan Tiang? karena ada kata-kata di sana Musah Harot biasanya Bapak Ibu kata Musah Harot itu artinya ditundukkan itu penggunaannya kalau pelunggu buka kaji Al-Quran ini terkait menundukkan sesuatu yang hebat yang luar biasa yang akal manusia kadang-kadang agak susah menjangkau untuk kata apa? biasanya digunakan kata Musah Harot atau Tashir dalam Al-Quran gunung-gunung ditundukkan oleh Allah menggunakan kata Tashir Musah Harot atau sejenisnya tapi mirip katanya dan kami tundukkan gunung supaya tidak meletus supaya tidak gempa kayak dulu itu ada juga digunakan untuk matahari jadi matahari ini sangat besar seribu kali bumi kurang lebih yang besar itu saja ditundukkan oleh Allah agar jangan keluar dari garis edarnya sebelum kiamat terjadi selama sekian miliar tahun kurang lebih Allah jaga itu nah makanya kalau hanya sekedar burung terlalu kecil Allah gunakan kata Musah Harot makanya menurut pendapat tiang boleh jadi ini sangat salah tapi tiang punya hujah-hujah ilmiah tadi ini menyangkut tidak hanya burung tetapi segala kecanggihan alat transportasi udara yang ditemukan oleh manusia hingga tahun 2022 hingga tahun 5000 kalau kiamat belum terjadi mungkin besok lebih canggih lagi pesawat udara dulu pernah ada informasi akan dibuat mobil terbang tapi tiang belum tahu hari ini belum terwujud tapi tiang yakin pada saatnya akan bisa terwujud mobil terbang nah ini termasuk dari kata ayat dari ayat ini bahwa Allah telah menciptakan hukum di alam ini termasuk di udara ini benda bisa terbang dan dia punya sayap atau sesuatu yang agak keluar dari badannya dan dengan kecepatan tertentu supaya badannya bisa diangkat supaya bisa lepas landas dari bumi ini dan menjaga dari sedotan dari gravitasi bumi nah itulah diantara isyarat-isyarat ilmiah yang luar biasa dan hanya sedikit yang bisa tiang sampaikan nah Bapak Ibu sebelum kita tutup karena mungkin waktu sebenarnya ada hal lain lagi izin ada sebuah kisah sebagai penutup kaitannya dengan masalah lisan tadi kalau orang Arab ini terletak pada lidahnya kalau pelunggu mohon maaf ditanya Indonesia dimana bisa semuanya kadang-kadang ah meh harus kita bangga jiran Indonesia bangga produk sendiri katanya bisa semua kita betul yang persepakat banyak orang bisa pintar sebenarnya cuma kadang-kadang lingkungan kita yang gak mendukung ya saking pintarnya seperti tadi semua gurun kamu kanak sugul kamu melanggar aturan ini kurikulum kita begini gak boleh berlebihan punya imajinasi keluar gitu kan tangan juga banyak makanya hacker-hacker hacker-hacker laptop juga banyak di Indonesia katanya yang menghacker orang luar negeri betul apa enggak Israel pun dihacker katanya satu sisi bangga juga kita Israel dihacker ya ya orang Indonesia pelakunya katanya mungkin dari Islamic Center enggak enggak insya Allah ya baik-baik aja kalau kita amin nah lisan juga Indonesia pintar pidato enggak wow standing up comedy sekarang stand up comedy namanya ya Bapak Ibu pernah yang pertama ke Malaysia 2013 ke Kuala Lumpur ya bukan sekitanu ya pantasan katanya konon kalau orang dari NTB ini datang ke ke Malaysia itu dikagumi karena rupanya kita ini banyak alumni santren hebat lomba pidato ya disana itu ini bukan berarti kita merendahkan atau apa kalau Malaysia kalau bicara jamak-jamak dia walaupun ininya hebat walaupun disiplin tapi kalau bicara maaf kalau dalam bahasa teori komunikasi itu banyak e-e-nya itu banyak tak-taknya bermula ketika kita e-e-e Indonesia aja pak kalau ada pemimpin kayak gitu ditinggalin kalau kita kan masya Allah makanya membanjirlah para orator-orator di Indonesia kan jadi semuanya nah sebagai penutup tetapi ada sebuah kisah tentang Luqmanul Hakim bahwa salah satu surat dalam Al-Quran surah ke-31 bernama surat Luqman surat ke-31 dari 114 surat kenapa nama surat itu Luqman karena Allah ingin agar kita belajar kepada seorang sosok figur yang bernama Luqmanul Hakim dimana dalam riwayat Luqman ini Bapak Ibu mohon maaf beliau adalah mahluk Allah dari fisik beliau ini kurang ganteng kurang ganteng kulitnya katanya hitam siapa yang aduh tidak enak tapi kita nanya begini pokoknya jauh kurang lebih hitam bibir beliau tebal katanya gak tau gak disebut tebalnya berapa tapi tebal sehingga kalau dilihat secara sederhana kurang menarik karena memang riwayat tapi kalau orang sudah bertemu dengan beliau orang kerasan kenapa tutur katanya santun senyumnya luar biasa walaupun bibirnya tebal tapi enggak kalah dan orang bibir tipis yang dioperasi operasi plastik jadi indah sekali tur katanya beliau itu bapak ibu tidak punya pekerjaan tetap kalau pelunggu hari niki punya pekerjaan tetap dapat penghasilan tetap wajib bersyukur kepada Allah karena luqman ul hakim tidak punya pekerjaan tetap namun tetap dia bersyukur kepada Allah jadi pengembala sekali waktu karena jadi tukang kayu bakar sekali waktu nah itu sebabnya beliau ya sangat ya dijadikan sebagai referensi oleh Allah agar menjadi pembelajaran buat kita nah suatu hari beliau ditanya oleh sahabatnya wahai luqman sahabatku apa yang terbaik dari sisi manusia katanya beliau diam beliau tanya kapan saya menjawabnya paling telat besok baik besok kita ketemu nah ketika bertemu besoknya bapak ibu para hadirun hadirat mustamin mustamiat beliau menyembleh kambing kemudian mengambil hatinya dan mengambil lidah kambing itu dikasih ini jawabannya katanya jadi lidah bembek nike kance hatinya hatinya begitu kalau pelunggu dipilihkan antara lidah dan hati pilih mana bisa gak dimakan hati kambing halal gak halal kalau kita mau kalau gak mau ya terserah yang penting itu jawabannya katanya sahabatnya bertanya kembali terima kasih kalau gitu sekarang saya bertanya kembali apa yang terburuk dari manusia besok jawabannya katanya besok lagi desembleh kambing yang kedua hitung-hitung kurban kurang lebih begitu diambil hati dan lisannya lagi ini jawabannya temannya nanya pacuan ini maksudnya mengajak beke apa-apa ini kok saya tanya kemerman yang terbaik dari manusia ini jawabannya lidah dan hati kambing apa yang terburuk juga lidah dan hati kambing baru beliau jelaskan ya kurang lebih dalam mahpusat kita manusia selamat ya banyak terjadi pertengkaran antara manusia berawal dari lidah dan lidah juga indikatornya laha hati karena itu kalau hati orang baik itu raja dari semua anggota badannya maka insyaallah seluruh anggota badannya terutama lisannya akan menjadi baik makanya dalam hutbah jumat kemarin yang sampaikan orang muslim yang terbaik di sisi Allah adalah orang muslim yang mampu menyelamatkan orang muslim yang lain dari gangguan lidah dan perbuatannya sebaliknya kalau dua ini rusak maka kacau dunia ini kacau manusia terjadi pertengkaran dimana tidak akan pernah berhenti karena itulah Bapak Ibu sebagai penutup harapan tiang kita semua mudah-mudahan Al-Quranul Karim ini tetap kita jalan sebagai huda petunjuk busro kabar gembira rahmat rahmat buat alam semesta ini dan wujud sederhananya adalah melalui hati dan lisan kita mudah-mudahan senantiasa terpelihara sehingga diantara kita sesama umat Islam saling marhamah saling tarohum saling cintai saling hormati tanpa saling merendahkan satu sama lain begitu juga uhwah Islamnya dan uhwah Basyariah serta uhwah Watonya kita terpelihara kaitannya itu mudah-mudahan hud RI yang ke-77 ini akan bawa keberkahan selama kita dari umat Islam sendiri sebagai meritas di Indonesia ini mampu saling menjaga uhwah itu tidak hanya sesama umat Islam uhwah Islamnya sekali lagi tetapi uhwah Watonya persaudaraan sebangsa setanah air dan uhwah Basyariah ya persaudaraan se-universal umat manusia sedunia minimal dipelihara dari atau dimulai dari hati kita dan lidah kita sesuai dan ajaran Al-Quran mudah-mudahan Allah kabulkan amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah kajian yang disampaikan oleh Dr. Al-Mukarram oleh Dr. Abdul Fatah untuk itu marilah kita membaca Al-Basam Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh